Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes dan ini adalah rubik cube for you 3x3x5 Ini adalah rubik yang termasuk unik atau bisa dibilang rubik blok gitu, rubik blok 3x3x5 Punya bentuk yang unik, di sini di atasnya 3x3 tapi ke bawahnya ini 5x5 Kita bisa lihat bagian lapis ketiga dan lapis pertama yang harusnya di rubik biasa itu cuma 1 kotak Ini dibelah jadi 2 kotak, ini jadi bisa diputer kayak gini Kita bisa lihat, ini keren banget ya Ini rubik dari cube for you Jadi ini adalah rubik dari brand cube for you, ini adalah brand yang udah lama banget masuk ke dunia rubik dari tahun Pokoknya zaman saya belum main rubik ini udah ada, udah lama banget cube for you ini Dan ini saya baru mulai ngoleksi dari rubik yang udah jadul, sebenernya udah jadul si brandnya Tapi saya tertarik buat beli rubik ini karena menurut saya unik ya, 3x5 Sebenernya ada yang lebih gede lagi tapi mungkin saya mau beli yang ini dulu buat koleksi Dan kalau kalian misalnya tertarik buat punya rubik ini juga kalian bisa pesen di Balam Cubes, linknya ada di deskripsi video Oke mari kita review rubik ini Kemasannya gini aja, kita paket pembelian cuma dapet rubik Satu buah rubik 3x3x5 dan boxnya kita gak dapet pangklet apapun Boxnya kayak gini simpel, warna horen kemerahan dan ada garis-garis hitam Oke kita taruh sini boxnya dan mari kita cobain rubik ini Ini rubik yang keren ya, desainnya itu simpel, masih kotak banget Khas banget rubik jadul kan masih kotak-kotak begini ya, belum ada selah-selahnya Kalau biasa kita main rubik zaman sekarang, biasanya udah ada selah-selahnya disini Udah ada selah supaya corner cut itu lebih mantep Kalau rubik jadul masih kotak banget Oke, ini masih keren banget ya Wah, ini kotak banget Ini yang bikin saya suka, ini desainnya masih klasik banget Mungkin kalau brand yang zaman sekarang bikin rubik kayak gini Pasti ntar udah banyak selah-selahnya, kalau ini masih kotak banget Jadi keliatan lebih, apa ya, lebih simpel lah, lebih klasik Oke, sekarang mungkin gini aja Untuk stikernya ini masih stikernya yang jadul juga sih Kayak rubik brand fangshi Kalau kalian pernah pake brand fangshi ini mirip banget Stikernya masih stikernya yang model lama, belum orang kal Terus bahan plastiknya juga belum mengkilap Belum bahan plastiknya yang hitam-hitamnya ini Ini masih keliatan kayak rubik Usian Little Magic lah Jadi bisa dibilang dong gitu Bukan rubik yang Kualitas bahannya itu kayak gun cube Kalau gun cube kan kualitas bahannya itu udah bagus banget Kalau ini masih standar Ya masih simpel, tapi Saya tertarik buat beli rubik ini karena unik ya Dan mari kita cobain aja rubik ini gimana maininnya, oke? Oke teman-teman mari kita acak rubiknya Oke, ini asik banget ya Bagian lapis bawah sama atasnya bisa diputer Nah ini kalau diputer satu lapis kayak gini Ini masih bisa diputer juga ya Jadi ini aktif banget rubiknya Walaupun ada posisi-posisi yang misalnya ini horizontal dan yang ini vertical ini tetap bisa diputer Cuman kita nggak bisa ngelakuin puteran ini Apa puteran setengahnya kalau lagi kayak gini Jadi harus dalam kondisi sama Ini unik banget rubiknya Jadi kita kalau kondisi lagi kayak gini nih Nggak Apa namanya Nggak Nggak dalam kondisi Apa ya Terorientasi bagian cornernya Maka kita nggak bisa Nggak bisa muter setengah Oke Jadi harus terorientasi dulu bagian corner dan edge-nya di bagian lapis teratas Dan untuk yang bagian tengah ini Bisa juga kayaknya bisa Ini bisa masuk kayak gini Jadi Ini jadi pengalaman baru ya buat teman-teman yang misalnya udah bosen main rubik yang gitu-gitu aja Menurut saya ini jadi pengalaman baru Lebih seru juga Dan Ini nggak tau sesulit apa saya baru nyobain ini Rubik 3x3x5 Dan mari kita Kita solve rubiknya Kira-kira saya membutuhkan waktu berapa lama untuk nyelesaian rubik ini Oke mari kita mainin rubik ini Oke Satu Dua Tiga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati